Survei Litbang Kompas teranyar merilis, elektabilitas ganjar Mahfud MD merosot. Bahkan, sejak 2022, untuk pertama kalinya elektabilitas ganjar kalah dari Anies. Terkait itu, Litbang Kompas mendapati adanya pergeseran pemilih Jokowi-Makruf di PDIP. Pada Agustus 2023 lalu, elektabilitas ganjar sebesar 34,1 persen. Angka itu lebih banyak dibandingkan Prabowo yang meraih elektabilitas 31,3 persen. Sementara itu, hasil berbeda terjadi pada Survei Litbang Kompas pada Desember 2023 ini. Prabowo Gibran di peringkat pertama dan unggul terpaut 20 persen dari ganjar Mahfud MD. Litbang Kompas mendapati, pemilih PDIP yang dukung Prabowo naik dari 22,1 persen menjadi 35,1 persen. Hal serupa juga terjadi pada pemilih Jokowi yang pada Agustus 2023 lalu. Kini pemilih Jokowi yang dukung ganjar dari 48,1 persen kini hanya tersisa 27,4 persen saja. Sementara pemilih Jokowi yang dukung Prabowo naik dari 27,4 persen menjadi 29,8 persen. Diketahui, elektabilitas Prabowo Gibran teratas dengan raihan 39,3 persen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.